bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai sahabat-sahabatku dan teman-temanku semua seharusnya aku sebut gelar yang kecil tak aku sebut nama apa kabar semuanya semoga baik-baik saja semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT amin oke sahabat LR dan teman-temanku semua di video kali ini saya akan membuat rangkaian pancing untuk di pantai jadi sebelum kita membuat rangkaian kita harus siapkan dulu bahan-bahannya yang pertama sekali mata pancingnya ini teman-teman daichi nomor 6 ini senar ini nomor 60 senar yang kecilnya ini nomor 30 setelah itu jangkar kita pakai timah jangkar 4 kakinya ya seperti ini jangkarnya gunting kili-kili ini kili-kili ini kita pakai yang stainless ya teman-teman karena kita di pantai jadi harus stainless biar tidak karatan tang lalu ini kulit kapel ini kulitnya dan yang selanjutnya jangan lupa kopi teman-teman oke teman kita langsung saja kita potong kita potong tali yang nomor 60 tadi sekitar 1 meter teman-teman lalu kita ambil kulit kabel yang sudah kita siapkan tadi kita masukkan talinya seperti ini nah lalu kita ambil kiri-kiri nah jadi nah seperti ini lalu kita ikat ini seperti ini agak dekat dengan kili-kilinya nah seperti ini teman kita ikat lagi satu kali lagi ini tiga kali ini jaraknya ini jarak ikatan ini dengan ini sekitar 30 cm teman-teman ini kita samakan saja untuk mengikat selanjutnya kita ikat nah seperti ini teman tiga ikatan selanjutnya kita masukkan kita ambil lagi tadi kulit kabel ini kita masukkan kulit kabel ini dengan ikatan kita yang kedua ini harus sama panjangnya ikat nah kegunaan kulit kabel ini supaya tali kita tidak bergesek langsung dengan besi jangkar kita teman-teman oke teman ini sudah terikat jadi kita buang dulu kita rapikan dulu teman-teman kita simpan dulu sekarang kita pakai tali yang nomor 30 tadi ini yang kita siapkan tadi selamat menikmati ikatan ini pendek saja teman-teman jadi hanya sejenkal tunjuk saja tunjuk saja segini saja cukup jangan terlalu panjang nah seperti ini teman-teman ya jadi jadi ini kita ambil tayang tadi tali yang tadi kita ikat teman-teman kita masukkan saja ke sini jadi kalau kita mau ganti mata pancingnya nanti kita bisa langsung copot saja seperti ini teman-teman jadi biar dia tidak naik turun ini tidak naik turun kita ikat lagi teman-teman kita ikat saja ini nah jadi ikatan ini di antara ikatan ini jadi di tengahnya ini teman-teman ini nah ini biar dia tidak naik sama turun nah seperti ini jadi kita pasang 3 mata pancing oke setelah seperti ini kita siapkan lagi ini ya teman-teman kulit kabel tadi jadi kulit kabel ini digunakan di kili-kili ini nah ini seperti ini nah yang di sini nah di sini ini untuk tali joran kita sama real joran kita nah di sini jadi kita ikat di sini seperti ini nah oke ya oh ya teman untuk pembuatan jangkar ini kalau kita beli itu sekitar 10 sampai 15 ribu teman tapi kita bisa buat sendiri kok untuk pembuatan jangkar ini saya akan bagikan kepada sahabat-sahabat engler dan bercinta pising cara pembuatan jangkar yang mudah dan murah di next video saya selanjutnya oke sahabat engler dan teman-temanku semua yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng inilah tadi rangkaian pancing untuk mencunji pantai sampai di sini dulu konten kita hari ini dan jika anda suka like subscribe dan komen channel kami salam santun dari saya rumpai pising wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati